ini istrinya dihina nih masa dia cuma bercanda bosku Eko ku tadi minta maaf saya nggak cermat cuma bercanda enjir anjir bisa begitu ya cuma bercanda bercanda bapak bini orang gua pengen bercanda depan mukanya Eko sekarang ada babai Roland babai roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gua paling suka pisang keju ini gua dulu yang nyobatnya ya kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh hmm ngomong crunches di depan nih terus di dalamnya empuk Hai nyomong udah nggak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA nya nanti gua kalau cantumin ada juga IG nya langsung pesen langsung pesen murah segini di mana nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara terlalu maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktul hum badada wala tuh hadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbalat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel babi aldu bersama gua babi aldu youtuber aja yang tetap santai tetap sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah wa kebar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian insya Allah dalam badan sehat walafi ya tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal amin oke guys konten kita kali ini adalah ekokun tadi wuhh bikin jempar nih ekokun tadi sama satu akun lagi tapi akun itu udah gak ada tapi kita lihat nanti ya kita kita baca tweetnya semua orang-orang ya tapi beritanya dulu ini ya kututkun tadi nih gerombolan bazar ya kita nyebutnya gerombolan bazar gitu kadang kalau nge-tweet itu suka gak mikir gitu sekarang yang menimpa yang jadi korbannya adalah seorang nyai ya istri kiai masya Allah alimah ya orang yang solehah berilmu nih 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 jadi bidadari itu bukan perempuan tolol tingkat kadal pokoknya dia ngadal ngata-ngatain ini ekokun tadi danisiregar cokro tv ade armando sekarang yang kena nih yang katanya NU sekarang ini marah NU dan ini si jagal kadrun ini ngomong apa semoga anak-anak bangsa ini kagak punya ibu yang kayak gini ya ini udah gangguan jiwa stres tingkat dungu lu kebayang ibu nyai digituin dan ini rame di twitter kita nanti akan ke twitter ya tapi kita baca dulu beritanya nih guys ini ada berita NU Jatim siapkan langkah hukum polisikan ekokun tadi soal ini imas iya mendingin polisiin gitu polisiin jangan jangan mentang-mentang minta maaf ini ya ekokun tadi ini kan biasa nyerang yang disebut sama dia itu dengan sebutan kadal gurun atau kadrun itu nah sekarang NU nih NU kena juga kan kena juga kan sebelum kita masuk ke jaga twitter guys kita 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 lihat dulu nih beritanya ini dari CNN Indonesia pengurus wilayah Nahatul Ulama BWNU Jawa Timur menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan pegiat media sosial ekokun tadi ke polisi langkah hukum disiapkan tercahid ucapan ekokun tadi di media sosial yang dianggap menghinaning imas Fatimah Tuzahara dari pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur langkah hukum sedang disiapkan NU Jatim kata wakil sekretaris BWNU Jatim Syukron Dosi Ya Allah mudah-mudahan benar itu langkah hukum nah lu ma lu masuk dimana aja banyak yang mengguluh kok masuk dimana aja banyak yang mengguluh serius kalau adik Armando di lapangan aksi aja begitu gimana yang di dalam ya mudah-mudahan aja lu gak apa-apa ku di dalam tapi ini gua mendukung banget kalau NU melaporkan benar lu ya langkah hukum itu lanjut Syukron akan pihaknya lakukan jika sudah mendapatkan izin dari pesantren Lirboyo Syukron mengatakan Eko juga berencana mendatangi kediaman ningimas dan suaminya Gus Rifki di pesantren Lirboyo Kediri Kamis 15 September besok sambil menunggu lampu hijau dari pengasuh ponpes Lirboyo dan tentunya dari Gus Rifki dan istri dengan catatan silaturahim besok tidak dilakukan oleh si Eko kata dia wah masih bisa kalau begitu ya bisa dimaafkan ini tapi kalau gue kalau gue bini gue coba lu senggol bini gue istri itu harga diri bro sebelumnya penggiat media sosial Eko kun tadi dianggap menghina Ustazah Imas Fatimatu Zahro atau yang akrab di Sapaning Imas dari Pondopesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur hal ini bermula dari tweetan Eko di Twitter pribadinya yang mengunggah potongan video Tausia dengan Imas potongan video itu diposting Eko dengan keterangan bernada kasar menyebut kadal hingga selangkangan memang golongannya Eko ini mudah-mudahan kali ini ya Allah jangan dimahafin kasih hukuman ini dimahafin boleh tapi hukum berjalan mudah-mudahan sih tapi ini gak tahu lagi kalau NU gak mau gak bisa maksa mengutip dari NU Online video Ning Imas itu diproduksi media resmi PB Nah Tantul Ulama dalam video itu secara kesuruhan Ning Imas sedang menjelaskan tentang tafsir surah Ali Imran ayat 14 video ini juga diunggah di TikTok NU Online dengan judul thumbnail lelaki di surga dapat bidadari wanita dapat apa orang lagi ngajar baik-baik lu kok lu apa sih kok ya Allah dan ini juga pelajaran buat kita semua ya kan kita sering apa ya kalau sama NU katanya kita ini berseberangan nah kan kena juga kena juga kan ini nanti kalau datang dimahafin gak kita lihat sekarang kita ke Twitter ya guys kita ke Twitter kita lihat nih apa yang apa yang kata jaga Twitter katakan tentang ini aduh ya Allah tapi kenapa gak di ya mudah-mudahan dipolisikan deh ya mudah-mudahan aja kita ke Twitter guys ya ini postingan Twitter dari CNN Indonesia yang kita baca beritanya tadi ya guys kita lihat apa kata netizen nih wah Bu Susi Puji Astuti juga ikut berkomentar gitu dong iya kita berharap semuanya ngelaporin gitu ya kan itu ya bener dari ini Denny Seregar dan JS adalah kelompok buzzer RP peliharaan peking anjing-peking tetaplah anjing orang manusia nah tuh emang mereka suka cacimaki sih ya dan sekarang menimpa itu yang notabene gak pernah diganggu sama mereka yang katanya yakin bakal dibui si kuntat sudah dilaporin berapa kali aman sentosa macam si adi Armando Denny Seregar bujanda ITC anjing gak mungkin gigit ekornya sendiri terkeng-keng ntar nah selamat telah mengharga penghargaan sebagai buzzer RP terbodoh silahkan ambil dia sepedanya nah tuh ini peliharaan ini siapa ya kalian tahu gak setuju langkah yang tepat nah ini dari kakak yang perjuangan nih di ngantuk kenapa tan ya mungkin mungkin gak dilaporin juga kan temennya juga mungkin gitu nah gitu coba diproses gak tuh nah ini baik tapi biasanya akan selesai dengan materai materai RP 10K dan dia akan terus mengolong-olong umat islam seenak perutnya iya dia ini suka mengolong-olong umat islam gitu iya mengolong-olong umat islam itu sering dia ini bukan menghina secara personal tapi sudah melejarkan Quran yang sedang disampaikan ustazah itulah kan ustazah ini lagi ngajar yang bener yang mana ini banser diam saat ekor nah ini banser diam saat ekor kuntet menghina istri ulama mereka takut anggaran dangdutan diboykot yang anda ekor kuntet itu video running image dari ponpesri boyo beda pendapatan biasa tapi gak usah meledeli kata-kata tolol posting aja video aslinya bukan yang sudah ditambah kata-kata tolol belajarlah untuk santun dalam perbedaan nah santun dalam perbedaan sekarang kan nyentuh tuh nyentuh NU sendiri feeling saya berakhir damai iya kayaknya ya PBNU gak ikutan ya PBNU kemana nih PBNU ini ini waduh ustazahnya coba kalau yang menghina bukan ECO gitu atau yang dihina bukan bukan NU gitu coba yang 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 ngehina bukan ECO gitu dari golongan mana gitu buah habis harus dan wajib tuh hukumnya biar si cebong tolong gak tuman lagi nah yang yakin NU jatim siapkan langkah hukum polisikan ekon tet tunjuk tangan kalau menurut saya itu gertakan saja biar tak apa kali nah dan NU gimana nih sudah rahasia umum jika bagir RP itu dipelihara dan terakan dikasih makan dirawat baik-baik pasti aman lah buang-buang waktu dan lama aja yang udah-udah gak ada yang diproses nyimah disandingkan dengan kasus Allah Yurah Mas Maher dulu Abu Jamban Deniz Pekok sudah dilaporkan terbaru si ECO jika si ECO ini sampai tidak diproses juga ya sudahlah cuma bisa berdoa semoga bisa cepat pulih Indonesia aku nah nah saya bahkan RP adu domba iya lu suka cacip ECO andai kata boleh andai kata boleh dalam hukum Indonesia nih udahlah temuin kita yang begini gitu wah sakit hati banget dia nih kalau benar aku salut sama NU tapi paling halah paling rawani NU gak berani PBNU-nya dijem ini kan PWNU PBNU-nya dijem aja Banser dijem aja Ansor gimana gimana nih jangan sok keras ntar ada yang sawan kicep udah ngegas sana-sini terus gak jadi nah yang udah-udah juga mental pak nah seseorang yang dipegang adalah upacapannya semoga tidak kan nur perjuangan melaporkan ayo dukung NU iyi gue dukung NU untuk melaporkan gitu memaafkan memaafkan proses hukum jalan gitu biar ECO itu gak seenaknya gitu kan sekarang gini nih terlalu liar gitu gak nyerang kelompok lawan aja sampai kelompoknya sendiri pun akhirnya kan NU kena nih kita kawal sampai tuntas sekali lagi ini menyangkut seorang kehormatan menyangkut kehormatan muslimah pondok lirboyo dan agama iya mudah-mudahan kawal sampai tuntas nah gitu dong usut tuntas lah si Jagal sempak akunnya ngilal teko kun tadi yang itu sepi rupanya pada tiarab ini akun-akun pemakan daging manusia pemakan pahajar rakyat iya si Jagal katru ini tuh hilang akunnya guys orangnya hilang membalas CNN Indonesia tolong dimengerti saya begini cari rezeki buat makan keluarga udah begini mukanya dong beneran jangan hoax jangan hoax min ya kan paling-paling materi 6 ribu terus seram-seraman ya gak seru gak usah mimpi bu uang satu gerombolan kasih amplop coklat ntar amannya itu nah lah BPNU B Banser mau sediem aja katanya penjaga ulama nah makanya Banser mana Banser cuman ya serius nih yang mau lapor kita tunggu buktinya Pak Polisi langsung gercep atau santui juga nah yakin bakal ada penjara gak yakin gue nah banyak yang gak yakin terlalu kalau persoalan ini tidak diproses secara hukum nah gak bakalan diproses apalagi dibui cuma bikin rame sesaat habis itu dia tetap aman setosa kecuali jika ter jadi perubahan arah politik yang dasyat di negeri ini baru dia dan kawan-kawannya sukses di rantai dan pakai seragam kuning ya ini kalau udah bab istri guys gue jadi umpamanya ini kan pasti ada suaminya gitu nah suaminya gimana itu suaminya gimana itu ya Allah ini kok hormat apa ya saya maaf waduh kalau dimaafkan dia ya gak perlu istri nih ya Allah udah gak bisa ngomong gue biar terlihat keadaan dan hukum akan menjerat barang siapa yang melakukan penghinaan nah maju terus NU NU harus mengambil daun jawab untuk melakukan penyelamatan bangsa ini daripada dari para sosiopat yang semakin terstruktur bahkan dirangkul oleh pemegang kekuasaan menghancurkan bangsa ini hmm coba tes kuat mana semoga terjadi amin tarik ke penjara Bang Banser nah itu Bansernya mana nih 95% yakin aman aja paling cuma permintaan maaf iya paling begitu ya haruslah sudah di luar batas itu tweetnya lanjut jangan sampai layu selamat berjuang lawan Banser EP Viala Nodi Garki gitu dong masa istri dihina cukup hanya dengan minta maaf urusan selesai kasih pelajaran dulu supaya lain kali gak ina orang lain lagi benar ayo kita lihat seberapa berani kalian berjuang demi terberan kita tunggu NU berjuang ya kita berharap NU berjuang nih nah ini suaminya cuman nge-tweet gini nih ini nih saya tunggu etikat baiknya dari Eko Kun tadi ya Allah Gus dengan segala hormat Gus Rifki yang kayak Eko Kun tadi ya etikat baik paling minta maaf gitu tapi ini udah keterlaluan gitu ini gak menimpa istri antum aja gitu Gus banyak Eko Kun tadi udah terlalu sering ya kan ini si Jagal Kadron 1312 nih akunnya udah gak ada nih si Jagal Kadron 1312 ini udah gak ada akunnya nih bagus sekali tapi mohon serius agar hukum tegak jangan di ujung hanya maaf nah pantau terus kasusnya jangan sampai yang sudah-sudah berakhir dengan meterai jangan-jangan NU yang jadi tersangka nantinya waduh diketahuin diproses gak yuk kalau terus dibiarin semakin besar dengkul si Eko ada dengkulnya mudah-mudahan gak masuk angin lah ntar ujung-ujungnya minta maaf sama meterai nah harus berkataan lewat jalur hukum biar gak bisanya menghina orang terus iya terlalu sering cerita tentang dibekuk politik kronologi maher sebut api blusi cantik pakai jilbab nah cuma bilang cantik pakai jilbab maher usad maher almarhum meninggal apa di penjara gitu di penjara di penjara ditahan pengadilan masuk penjara terus meninggal ini istrinya dihina nih masa diem aja cuma bercanda bosku eh kok aku tadi minta maaf saya gak jermat cuma bercanda enjir anjir bisa begitu ya cuma bercanda bercanda kalau bini orang gue pengen bercanda depan mukanya Eko baru bangun tidur ya bisa kaya yang bersangkutan di penjara hmm persembungannya yang terlibat dalam komentar-komentar buruk itulah ini mereka api gerombolan gerombolan yang apa namanya bazar ini ngegemasin memang alhamdulillah semoga ini dapat menjadikan pelajaran bagi Eko Kun tadi tweetnya yang memang rata-rata menghina dan melemajikan akhirnya kena batunya kelemparan batu kali ini sangat tidak tepat tunjukkan bahwa NU berani dan melawan penghina yang hina dina itu ayo NU iyalah kita berharap NU mau ya nah ini baru benar negara ujung ya jalur hukum meskipun susah untuk diproses paling tidak ada efek jerah gak semena-semena gak semena-mena melemajikan syariat kepercayaan kau dibuat candaan makanya bercanda kau sama ibunya bercanda kau sama Al-Quran ibunya itu lagi menerangin Al-Quran tetap bebas seperti ini si regar mana lawan dengan yang bazar yang satu ini iya asik beli gorena segerobak sama aku gelas sekartun yang adil dulu juga dilaporkan iya mana banser cuman minta maaf doang kita sekarang ke tweetnya ini ya Haji Umar hasibuan dirkomnas perempuan suara anda mana link imaj ini yang mestinya kalian bela bukan putri yang terlibat pembunuhan bergadet C benar ini kenapa gua masukin ya karena itu nih komnas perempuan kan bela-belain si putri itu ini didiemin mana komnas perempuan ngomong Indonesia ini serba terbalik-balik benar pak isu beginian pahit males belanya iya gak ada duitnya ya komnas perempuan ya ham versi muslim bagi lelaki muslim ada empat hal yang paling pantang untuk dihina agamanya orang tuanya istri-istrinya dan anak-anaknya kitab nah iya jangan sampai jadi laki-laki dayus gitu mudah-mudahan gusafat tadi itu suaminya gak jadi laki-laki dayus laki-laki dayus itu kata nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam itu di neraka laki-laki dayus kenapa gak punya cemburu gak punya apa ya gak punya cemburu sama istrinya dayus iya ini umar hajib kayaknya sih kawan lelaki dapat bidadari yang perempuan dapat upperware waduh aduh eko eko sumpah uh ada duitnya gak aduh 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 koko 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 parah luko parah parah luko parah 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 udah ya guys ya gitu aja ya jadi guys pertanyaannya kalau 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 ada dua pertanyaan kalau ekokun tadi begini kepada perempuan-perempuan lain yang bukan NU apakah NU akan bertindak juga pertanyaan kedua kalau yang menghinanya Nyi Imas ini adalah bukan ekokun tadi atau dari laki-laki dari siapapun yang di luar dari golongan buzzer RP kira-kira NU gimana perasaannya itu aja dan kita doakan mudah-mudahan Gus Rifki kalau gak salah ya suaminya Nyi Imas insyaallah bukan menjadi laki-laki yang dayyut ya bukan laki-laki dayyut insyaallah tetap melaporkan artinya ini kehormatan istrinya dipertaruhkan disini ya dan buat Nyi Imas insyaallah mudah-mudahan umur panjang sehat tetap jadi Ustazah ilmunya terima kasih ya sabar itu bukan diam sabar bukan diam kalau sudah kehormatan keluarga diinjak-injak oleh orang lain maka wajib bagi kita untuk membela kehormatan itu oke guys itu aja konten gue kali ini mudah-mudahan jadi manfaat dan mudah-mudahan kita doakan NU bisa memproses ini pertanyaan lagi sih PBNU mana Banser mana mana Banser Banser kan suka keras tuh mana Banser mana PBNU ini ya aduh udah lah udah gitu aja ya guys ya gue minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe silahkan like and share gue Babi Aldo undur diri menurut kalian diproses gak nih guys diproses gak kalaupun diproses kira-kira ditindak gak sama kepolisian dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara maupun tidak langsung Allah 한�ima demir tadmira waktu lho badada Wa la tuhadir minhum ahada Ya kawi ya matin ya munpaqin Amin ya Rabbul Dengan segala kerendahan hati Kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau Sekali lagi yang mau Gak ada paksaan untuk yang tidak mau Ini ada memnya Atau playernya Lu catet deh Ayo sama-sama kita berjuang untuk Stop mandatory vaccine Dah gitu aja gue tunggu Partisipasi kalian semuanya Gue gak mau meminta pada lembaga tertentu Gue gak mau meminta pada partai tertentu Karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia Gue gak berafiliasi Dengan kelompok tertentu Gue gak berafiliasi dengan partai tertentu Karena gue rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia Kapan lagi kita berjuang Dari rakyat untuk rakyat demi rakyat Merdeka Allahu Akbar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!